Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pemerintah di kabupaten kota akan mendapatkan tambahan pendapatan baru melalui pajak kendaraan. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala BPPRT Kota Jambi, Nela Ervina. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana salah satunya mengatur bahwa pemerintah daerah di kabupaten kota akan menerima pajak kendaraan sesuai dengan nomor kendaraan yang ada di wilayah masing-masing. Disampaikan oleh Kadis BPPRT Kota Jambi, Nela Ervina, menyampaikan bahwa pemerintah kota Jambi telah menyusun naskah akademiknya untuk membuat turun dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini. Dirinya juga menjelaskan bahwa di dalam peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, tidak diperkenankan untuk menaikkan tarif pajak di luar yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ini. Tadinya pajak ini merupakan pajak pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi yang memungut kemudian dibagi hasilkan kepada kabupaten kota. Nah saat ini dia menjadi objek pajak tersendiri di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan menjadi pendapatan pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia dengan persentase 66,6% dari pendapatan dari pajak tersebut yang harus secara otomatis ditransfer ke pemerintah kabupaten kota. Nah bagaimana dengan pemerintah provinsi? Pemerintah provinsi ada juga disebut dengan opsi mineral bukan logang dan batuah. Yang kemudian pemerintah provinsi akan mendapatkan opsi tersebut dari pemerintah pusat. Nah makanya khusus untuk pajak PKB dan BPNKB ini, saat ini kita sudah menunjukkan rancangan peraturan daerah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 1 untuk kemudian kita terapkan pada tahun 2024. Nah seyakiannya memang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia segera membuat rancangan peraturan daerah sambil menunggu terbitnya peraturan pemerintah sebagai turunan.